Ini pemandangannya guys, kalian lihat sendiri ya, bukitnya, subhanallah Mantap jiwa Ini sebenarnya video ini guys, sambungan dari review saya melewati jalan tajur yang ke arah Suka Makmur Nah ini ada patoknya, ini ada Masjid Raya Ansori Nah ini guys, ini sampai disini Ini sebenarnya opsi untuk tujuan puncak 2 ya Itu kalau dari Cibubur, jalur alternatif, ini tuarnya dari situ Nah ini nanti saya mau ambil ke kanan guys, arah tujuan puncak 2 Ini sebagai patokan ya, setelah sampai disini Ini kita ambil ke kanan, itu kalau kalian ke kiri sekali lagi Itu arah balik lewat Cibubur Nah ini kita ambil ke kanan ya Untuk tujuan puncak 2 Jadi dari jalan ini guys, kalian bisa ke pisatatila kayangan Maupun ke Curup Cipamingkis Oke guys Ini kita melewati jalan raya Suka Makmur Ini ada perbaikan nih guys, tambal Oke guys Ayo saling lagi mobilnya guys Jalannya berdebu Ini kita saling Inilah suasana di jalan raya Suka Makmur ya Tujuan puncak 2 Mudah-mudahan video ini bermanfaat Menghibur kalian semua di luar sana Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan kalian subscribe Silahkan kalian share ke media sosial kalian semua Ya barangkali ada temen yang tujuannya puncak 2 Sedang mencari seperti apa suasana Di jalan raya Di jalan puncak Tujuannya puncak 2 Terus melewati jalan raya Suka Makmur Jadi sekali lagi suasananya seperti ini ya guys Jalannya cukup bagus ya Sampai disini Kita gak tau kalau sampai di ujung Karena saya udah lama nih guys Gak lewat di jalan ini Jadi kalau tujuannya untuk Wisata Pilakayangan Maupun Curup Cipamingkis Nah melewati jalan ini nih guys Kalau gak salah juga ada Curup Cihirang Wih Masuk logas ya Kalau udah ngeliat sawah itu Saya sampai nyebut guys Adem Di hati Oke guys Kita tetap lurus terus Di jalan raya Suka Makmur ini Tujuan kita Ke arah Jonggol Wih Ini dulu saya sering lewat sini nih guys Sekitar setengah tahun yang lalu Ini udah cukup lumayan lama ya Berarti saya gak lewat sini Hampir setengah tahun Jadi kita update Ngelewat suasana Apa aja sih Ya barangkali Bisa menjadi Informasi buat Teman-teman di luar sana Nah ini Di depannya ada Jembatan Ada Air palinya Jadi Rada-rada buteg guys Oke guys Kita review jalan Tujuan puncak 2 Oke Bang sopir truk Saya salib ya Wih Nanjak guys Wih Ini kayaknya Jual tanah nih guys Jadi semacam kayak coupling Barangkali nanti kalian yang minat Ini ada aulanya Cakup banget nih Baru dibangun Segera hadir Terubus Apa itu tadi guys Jadi Rada-rada norak nih Kalau udah lama gak lewat sini Oke guys Ini suasana di jalan raya Sukamakmur Seperti ini Sebelah Kanan saya Kayaknya perkebunan warga itu Ada kayak Hutan-hutan sedikit Nah ini kita melewati Kantor desa Sukamulia guys Nah ini SD negeri 01 Sukamulia ya Ini sebagai patokan Buat teman-teman yang Tujuannya Kewisata Pilakayangan Ataupun Cipamingkis Dan juga Curug Ciherang Jadi kalau kalian tadi Menemukan SD itu Berarti Kalian sedang berada di Jalur yang benar nih guys Oke guys Sejauh ini nih Jalan masih cukup Bagus Asfaltnya Nah ini Disini juga ada Pertamina Wih Ya barangkali Kalian kehabisan bensin Gak usah khawatir ya Tuh tadi Di sebelah kanan Ada buat Nambah bahan bakar Pertamina Itu sebenarnya POM ini guys Nah ini kita Ketemu jembatan lagi nih Jembatan kecil Masya Allah Lihat guys Bukit dan sawah Ini di sebelah Kiri juga Wih Tanah milik Haji Kosasi Wah beruntung banget Haji Kosasi Punya tanah yang Bagus banget guys Dijadikan persawahan Di atasnya tuh bukit Oke guys Ini kayaknya sebelah kanan nih Kayak semacam Jual tanaman Tanaman ya Tanaman kayak Blinding Jeruk Wih Tuh guys Di atas tuh Dari sini kelihatan Pisatang Gunung Batu Mungkin ya kalian pernah denger ya Pisatang Gunung Batu Itu di ujung tuh Nampak terlihat deket Padahal jauh banget guys Kalau dari sini Nah nanti saya tunjukin ke Teman-teman Arah yang Tujuan wisata Gunung Batu Di next video kepan-kapan Saya coba review ke sana Untuk kali ini kita review langsung Ke jalur puncak 2 guys Nah nemu jembatan lagi guys Itu ngomong-ngomong kalau jembatan Nggak bakal jauh dari air kali guys Oke guys Kita let's go Ini mobil-mobil udah mulai Pada banyak yang pulang nih Dari wisata Bisa jadi Dari Pilakayangan Atau dari Wisata Curug Cipa Mingkis Ini kalau udah sampai disini Ini namanya Desa Sukamulia nih guys Jadi sekali lagi Inilah suasana Di Jalan Desa Sukamulia Nih kita nanjak Mantu juga Ini ada Kayaknya ada orang hajatan guys Wih bener nih Permisi pak ya Nah ini ada masjid Berkubah Biru Barangkali Kalian transit Ingin sholat nih Oke guys Dari masjid berkubah biru Kita let's go ke atas Itu di sebelah Kanan saya tuh Kalian bisa lihat ya Bukit yang membentang Ini ngomong-ngomong masih Cakep nih guys Sampai disini jalan Nah ini ada petunjuk nih guys Pilakayangan Oke guys Nah Wisata gunung batu Kelihatan lagi dari sini guys Tuh Kalian bisa lihat ya Banyak wisata disini guys Ini kita menemukan Gapura Welcome to Welcome to Sinarjaya Village Ini di atas guys Kita melewati Wah ini sebelah kiri Ini semacam kayak Resto guys Ya barangkali Kalian satu hari Mampir ya Lewat disini Coba icip-icip Ini sampai disini Kita nanjak nih Setelah tadi kita melewati Gapura Jadi sekedar informasi Buat teman-teman di luaran Barangkali yang Belum pernah melewati Desa Sukam Desa Sukamulia Setelah tadi Desa Sukamakmur Suasananya seperti ini Jalan cukup Rumah yang Bagus Rapi Dan sekali lagi Terdapat banyak wisata Nah disini juga Ngomong-ngomong Ada wisata Rawak Gede Ada di jalur ini Nah ini nanti Wisata Rawak Gede Ada di Sebelah kanan Saya pernah review Kalau kalian Lihat di Youtube Saya ada Saya pernah review Tapi sudah cukup Lumayan lama Next video Kepan-kapan Nanti saya akan coba Update terbaru Tentang Rawak Gede Ini kan ada Petunjuk nih Rawak Gede 4 km Oke guys Nah ini setelah tanjakan ini Ini kita Sedang tanjak Nanti di Sebelah kanan Arah yang mau Ke Wisata Rawa Rawak Gede Oke guys Tetap Kurus Rame juga Ya guys Banyak Kendaraan Yang lewat Nah iyalah Bang Kan itu Jalannya itu Jalan wisata Bang Gimana Banyak yang lewat Mobil-mobil Terutama Platnya itu Banyak plat yang B guys Oke guys Nah ini kita Ketemu Di Matan Panjang Ya Sebagai sebuah Patokan Untuk tujuan Kalian ke Wisata Vila Kayangan Vila Kayangan Maupun Cipaminkis Dan juga Curug Cihirang Wih Kita nanjak Lagi Luar biasa Guys Tuh Kalau sampai Disini guys Putih sawah Menghijau Backgroundnya Langsung bukit Tuh Lihat kalian Selokannya itu Bening begitu guys Oke guys Kita let's go Waduh Adem guys Kalau udah ngeliat Hal-hal yang Green Kita ketemu Hal yang hijau Gitu tuh Langsung Kayak Gimana ya Gitu Kita ke Kayak semacam Handphone Di chest Gitu guys Orang lebih Kayak gitu Inilah yang Saya sukain Kalau Kita masuk Di Jalur yang Arap kejonggol Dari sini Gunung Gunung Batu Kelihatan Guys Tuh Di sebelah Kiri Nah ini Guys Yang tadi Petunjuk Kewisata Rawagede Nah ini Disini kan Ada nih Nah sampai disini guys Ini kita ketemu Pertigaan Itu kalau turun Ke bawah Ke kiri Ke wisata Taman Gunung Batu Nah kita Mau ke Atas guys Ke arah Curug Cipaminkis Dan juga Curug Cih Herang Yang paling terkenal Banget dari Perempatan ini guys Bila Kayangan Oke guys Tuh ke Wisata Curug Eh wisata Gunung Batu ya Ini kita nanjak nih Dari sini Ini kalau Kalian Tujuannya Puncak Dua Maupun Ke wisata Pila Kayangan Ini kalian Bener-bener harus Memperhatikan Kendaraan kalian Guys Tuh Tamar Rem Karena ini Kita nanjak Cukup Lumayan ya Nah disini Juga Masih ada Petunjuk nih Vila Kayangan Oke guys Kita tetap lurus Ini kita Melewati Perkampungan Warga Kiri kanan Rumah-rumah Pemukiman Penduduk Jalannya Banyak Tambalannya Guys Kita nanjak Lagi Kalau udah Sampai disini Kita Banyak Manjaknya Inilah Sekali Lagi Ya Guys Suasana Di Jalan Yang Mau ke Arap Puncak Dua Ini ada Kayak Semacam Teman-teman Kita Apa Nih Guys Mantap Guys Ini kayaknya Pencinta Alam Luar biasa Nah ini Di Sebelah Kanan Ini hutan jati Guys Hutan jati Di tanah Indonesia Jalannya Jalannya Nggak Ratan Guys Banyak Tambal-tambalannya Waduh Masya Allah Bisa Kalian Lihat Guys Pemandangannya Kalau di Jalur Puncak Dua Ini Guys Manus Nah ini Sebagai Contoh Guys Karena di Jalur Puncak Dua Ini kan Jalurnya Agak Sedikit Sempit Ini Contoh Jadi Agak Antri Kalau ada Mobil Dua Ini Rame Banget Ada Apa Nih Kepo Nih Kita Ada Kayak Lomba Bener Guys Tarkang Sepak Bola Masya Allah Rame Nya Guys Warga Oke Guys Karena Kita Tujuannya Lurus Ternyata Disini Ada Pertandingan Sepak Bola Rame 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 Di jalur Puncak Dua Oke Oke Guys Kita Lurus Terus Tujuan Kita Ke Arah Puncak Dua Nanti Kita Melewati Bisa Tafila Kayangan ini kalau seandainya kalian tujuannya ke puncak Cipanas menghindari macet di jalur puncak jalan raya puncak nah ini alternatifnya bisa nih guys lewat sini iya barangkali ya walaupun sedikit muter tapi kan paling enggak kalian disuguhkan dengan banyak panorama ini kalau disampai disini ini jalannya agak apa ya jalannya ini enggak rata nih guys ada yang bagus ada yang berlobang-lobang kayak gini di depan ini nah ini sekali lagi nih di sebelah kanan ini ada perkebunan jagung warga sebelah kiri sawah sebagai hiburan ya kalian berkunjung ke tujuan puncak 2 jalan raya puncak 2 nah ini ada petunjuk nih guys curug ceherang oke ada pertigaan kita ambil kanan ya ada mobil keluar tadi guys nah sampai disini nih kita menanjak nih guys jadi buat kalian yang mungkin belum tahu curug ceherang nah ini nih jalan curug ceherang cipa mingkis vila kayangan walaupun jalannya ini banyak tambalannya tapi jalannya masih oke untuk kalian lewatin mobil maupun motor ya guys kita menanjak lagi sampai disini ini cuacanya mendung atau emang udah sore nih guys karena video saya ambil ini udah jam 3 nih guys itu kalian bisa lihat sendiri ya bukit-bukit di atas nah inilah guys sekali lagi suasana desa warga jaya suka makmur suasananya seperti ini jadi nih kita sedang melintasi desa warga jaya nah ini ada ada restoran nih kayak resto buat kalian mungkin lapar ya kalian makan oke guys ini kita udah tinggal dikit lagi nih udah mau masuk ke arpila kayangan nah ini juga ada wisata selamat itu di vila kayangan wah ini berarti tempat akhirannya kayak sampai kesini guys kalau vila kayangan ya karena kalau di hari-hari besar ya hari libur gitu kadang-kadang tuh vila kayangan tuh padahal guys di next video doain ya mudah-mudahan saya bisa review vila kayangan kali ini kita cuma lewat nah di video kali ini saya hanya review jalan dan juga kita melihat suasana bahasanya tuh update terkini guys jalan ya guys gak rata nih kalau udah sampai disini nih ini ada masjid ya baru dibangun kubanya dua ada kekuning masan seperti itu guys waduh luar biasa guys aku main pebel juga nih nanjak terus jalannya tuh gak rata oke guys ini kayaknya apa perasaan saya aja nih guys ada kayak gerimis-gerimis gitu ya maklum lah kalau udah sampai di puncak ini kayak gini guys ini yang disebut puncak dua nih guys tuh ada mobil tuh hampir gak naik guys oh bukan gak naik ada batu guys yang mengganjal di tengah jalan ngeri juga ya nah ini temen-temen bisa lihat sendiri nih ini ada batu nih ini tadi yang membuat mobil nih hampir gak naik guys saya kirain gak naik otaknya ada batu halangnya ngeri juga ya udah tanjakan kayak gini nih temen-temen bisa lihat sendiri menanjak terus kita nikung kayak gini jangan dilihat dari tanjakan dan tikungannya setelah jalan yang yang bergelombang kayak gini nanti kalian bisa lihat sendiri guys kalau sudah sampai di atas pokoknya wow panoramanya keren banget luar biasa guys kita nanjak menikung inilah sekali lagi suasana di jalan desa warga jaya suka makmur udah cukup lumayan deket dengan pila kayangan ini udah mulai tercium bau kampas guys maklum panjakannya itu yakut ini lihat kalian di depan guys tikungan tajam dan lumayan menyempit jadi harap hati-hati terutama kalian bawa kendaraan mobil ya nih tikungan ini guys di depan lagi di liuk-liuk kayak ular ini kalau bawa motor sih kita enak-enak aja nah disini juga banyak kedai guys buat kalian mungkin ngasok setelah sampai disini masalah tapi emang keliatannya mendung guys tuh lihat di atas bukit ya lantesan tadi saya ngerasain agak gerimis-gerimis di sebelah kiri ini guys ini kiri ini ada camp David atau villa camp David oke guys asik banget guys warung kalau udah nyampe disini guys saya boleh cerita sedikit sama kalian udah mulai terasa dingin ini kita melewati warung bu gendut tapi tuh yang punyanya warung gendut guys makanya dinamakan warung bu gendut ini sekali lagi guys sekedar informasi kita melewati jalan desa warga jaya ini suka makmur jalannya kondisinya nanjak berkelok dan bergelombang-gelombang jalannya guys nah ini ada pilan nih guys pilan nirwana 1 oh ini ada pilan nih guys kalangkali kalian males pulang pengen nginap oke guys kita tancap lagi waduh jalannya guys nah ini di sebelah kiri guys ada cafe nirwana resort waduh saungnya mantu jiwa nah masuknya lihat ini guys sawung nirwana resort tuh kalau udah nyampe ke puncak ini guys dingin oke guys oke guys hati-hati rawan longsor ya pastilah guys ini karena suasananya ini bukit ini kita nanjak nih sampai di jalan ini Bismillahirrohmanirrohim aduh motor gak naik sampai disini guys tuh hati-hati ya buat kalian kalian bener-bener mempersiapkan motor yang sehat tuh contoh tadi tuh ada dua orang boncengan gak naik nah disini ada rumah makan ayam bakar nenek guys ada di sebelah kanan waduh langsung lapor nah ini guys ini bisa juga masuk lewat sini ke wisata rawa gede tuh kan ada petunjuk tuh situ rawa gede rawa gede dua kilo dua kilo oke guys kita terus pancap guys wih kalian bisa lihat sendiri guys wih perhampar jualan nanas buah-buahan guys banyak oh ini kalau dilihat jalan asfanya basah nih ini barusan habis wujan nih guys nah ini bisa nih lewat ke Nirvana Palet sebelah kiri nih guys nih banyak wisata ini pemandangannya guys kalian lihat sendiri ya bukitnya subhanallah mantap jiwa tuh guys ada petunjuk ya selamat datang di Argo Wisata Alam bukit batu Curug Ciherang oke guys Alhamdulillah akhirnya sampai di puncak 2 guys setelah tadi kita review review jalan nah inilah suasana di puncak 2 guys ini kalian bisa lihat sendiri suasananya keren banget tuh banyak wisata di bawah guys aku di ujung tuh wisata kunung batu nah itu yang di ujung tuh pilah kayangan guys nah itu kalau ke atas guys itu kalau sebelah kanan ke Curug Ciherang sebelah kirinya ke Curug Cipaminggis ini guys tuh ada selamat datang di Argo Wisata Alam Bukit Batu puncak 2 oke guys segitu aja dulu untuk review jalan saya tujuan puncak 2 mudah-mudahan video ini menghibur bermanfaat berguna buat kalian di luar sana yang sedang mencari informasi tujuan wisata puncak 2 buat kalian yang selalu setia dengan konten-konten saya saya doakan kalian sehat saya pun sehat sedangkan kalian punya rezeki bisa kesini jadi saya tutup sampai sini sampai tunggu lagi di video saya berikutnya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Tasin